Intro Agustiar bin Rahman dan Teddy Gotama Dua terdakwa penyelundupan ratusan ekor satwa dan gelasan tanaman hias dari Malaysia ke Batang Akhirnya difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Kedua terdakwa tersebut difonis satu tahun kurungan penjara Pengadilan Negeri Batang kembali menggelar sidang atas perkara penyelundupan ilegal ratusan ekor satwa dan gelasan tanaman hias dari Malaysia tujuan Batang Sidang yang beragendakan pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, Syahlan, didampingi dua hakim anggota, Muhammad Chandra dan Redite Sementara itu, kedua terdakwa hadir pada persidangan tersebut didampingi penasehat hukumnya serta Megatri Astuti sebagai jaksa penuntut umum Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Syahlan menyebutkan Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 102 huruf A Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabayanan Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Syahlan menambahkan, akibat perbuatannya kedua terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun Selain hukuman penjara, keduanya juga dihukum untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan Dinyatakan terdakwa Tedi, terdakwa Tedi Ibu Taman dan terdakwa Agustin Rahman Selamat datang di syara-syara ini dengan masyarakat pendana bersama-sama Menganggap berat-ikur yang tidak tercantung dalam manifest bagaimana dimaksudkan pasal 7 ayat 2 Bagaimana dalam lawan akan masih bersama-sama untuk beruntung Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Syahlan, Muhammad Chandra dan reddite Ika Septina ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Megatria Astuti Yang pada persidangan sebelumnya menuntut agar para terdakwa dihukum dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara Untuk diketahui, kedua terdakwa sengaja menyelundupkan ribuan hewan berbagai jenis dari Malaysia ke Batam melalui jalur laut Perbuatan ini dilakukan atas perintah Yanto yang meminta bantuan terdakwa Tedi untuk memasukkan kura-kura dan iguana dari pasir gudang Malaysia Pada persidangan sebelumnya, kedua terdakwa mengatakan ratusan ekor satwa dan belasan tanaman hias ini terdiri dari 909 ekor kura-kura 24 ekor iguana, 6 ekor burung perkutut, 12 ekor burung lovebird, 1 ekor anak buaya dan 12 picis tanaman hias tanpa memiliki dokumen resmi Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat mengaporkan Tiga unit kapal berbendera asing diamankan kegusan keamanan laut Armada Barat menggunakan kapal patroli KRI Kamapur Karena tengah melakukan pemilihan logistik atau ship to ship di perairan Indonesia, tepatnya di kota Batam ke Pulauan Riau tanpa dokumen resmi Petugas patroli Gus Kamlaku Armada 1 berhasil mengamankan tiga unit kapal asing Yang kedapatan sedang melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dengan cara melakukan pemilihan barang dari kapal ke kapal Tiga kapal tersebut dengan nama Lambung, MV Saifok, MV Ankang dan MV PU Tuosan 11 orang awak kapal negara asing, antara lain 1 orang WNA Korea, 1 orang Georgia, China dan 5 WNA asal Myanmar tanpa dokumen lengkap juga diamankan petugas Selain itu barang logistik berupa beras, buah-buahan, minyak goreng dan spare per kapal juga disita sebagai barang bukti Dari hasil pemeriksaan, penangkapan ini bermula dari kecurigaan anggota patroli yang melihat kegiatan bongkar muat di perairan Indonesia Yang seharusnya bongkar muat tersebut dilakukan di pelabuhan resmi Dan Gus Kamlaku Armada 1, Laksmana pertama, David Santoso Mengatakan pelanggaran yang dilakukan yakni melakukan pemindahan logistik tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait di tempat yang tidak semestinya Yang menambahkan ketiga kapal tersebut sebenarnya tidak boleh melakukan bongkar muat di tengah laut Karena di lokasi tersebut hanya untuk perlintasan seluruh kapal MVEC SWIFOQ termasuk salah satunya hanggang yang terakhir Barang yang kita amankan muatan kapal itu apa Pak? Barang buah-buahan, makanan lah, barang makanan yang akan ditransipkan ke kapal yang berhasil melarikan diri itu Putusan, terus kemudian spepa, personil, ya tadi itu yang saya kasih lihat ada beberapa sepuluh orang yang tanpa dokumen ketentuan yang berlaku Saat ini ketiga kapal beserta awak dan nakoda telah diamankan ke Makolanal Batam guna penyelidikan lebih lanjut Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada program LAPAS pada hari ini Saya Nanda Riddlebi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!